Pemerintah tercatat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp608,9 triliun sejak 2015 hingga tahun 2024. Pada tahun 2015, penyaluran dana desa tercatat sebesar Rp20,8 triliun dan anggaran dana desa pada tahun 2024 telah mencapai Rp71 triliun. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BPI Kemendes PDDT, Ivanovic Agusta mengatakan, dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2023 dibelanjakan untuk membangun 357.666 km jalan desa, 1.915 km jembatan, 14.649 pasar desa, dan 43.155 kegiatan badan usaha milik desa, BUM Desa. Dana desa juga digunakan untuk pengadaan 9.250 tambahan perahu, 6.732 embung, 603.954 unit irigasi, 541.097 unit penahan tanah, 34.010 unit sarana olahraga, 1.753.791 unit air bersih, 538.745 unit MCK, 26.565 unit polindes, 53.307 km dry nasa, 70.776 kegiatan paut, 46.094 posyandu, dan 94.155 sumur. Pengangguran terbuka desa turun dari 4,48 persen pada 2014 menjadi 3,43 persen pada 2022, jelas Ivanovic kepada Kontan, Jumat 2 Agustus. Kementerian Desa mencatat, pendapatan per kapita naik dari Rp572.586 per kapita per bulan menjadi Rp1.028.896 per kapita per bulan. Ketimpangan ekonomi tetap rendah dan turun dari indeks kini 0,319 menjadi 0,314. Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Esther Sriastuti menilai, penggunaan dana desa saat ini cenderung digunakan untuk memperbaiki jalan, irigasi, atau pekerjaan lain yang sifatnya sementara. Padahal, lapangan pekerjaan yang lebih dibutuhkan di pedesaan adalah lapangan pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan. Selain itu, penggunaan dana desa juga belum optimal dalam mengembangkan UMKM di desa. Dari sisi penggunaan, alokasi dananya belum cukup berkontribusi pada pengembangan ekonomi pedesaan, ujar Esther. Terima kasih telah menonton!